Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, komen, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 44 Malam hari di kediaman Ziko dan Zira. Keluarga itu menikmati makan malam bersama. Setelah sekian lama, momen yang sangat dirindukan Zira terwujud. Ma, Zain sudah bisa naik sepeda roda dua. Ujarnya sembari menyantap makanannya. Oh ya, sahur Zira senang. Aku juga sudah bisa, timpal Zahir. Hmm, siapa yang mengajarkan kalian? Tanya Zira. Papa, sahur Zain cepat. Tapi Zahir hanya menatap Ziko. Mulutnya yang imut serasa berat memanggil Ziko dengan sebutan papa. Selesai makan, Zira membawa anak-anaknya ke kamar. Waktunya tidur, ujar Zira. Ya mama, kami masih mau main, berutu Zahir. Besok kan sekolah. Ketiga anaknya akhirnya mau menuruti kemauan mamanya. Kami ingin papa yang baca buku cerita, ujar Zain. Oke kalau begitu, Ziko masuk ke dalam kamar anaknya. Memilih buku yang akan dibacakannya. Zira memperhatikan dari balik pintu. Ziko mulai membacakan buku itu. Tapi Zair mengangkat tangannya. Ya sayang, ada apa? Tanya Ziko. Papa bacanya jelek, celetuknya. Loh, kok jelek? Ziko bingung. Bacanya cepat banget, grutu Zain. Oh, papa lagi kebelet. Makanya bacanya balap karung, sahutnya. Zira tertawa kecil mendengar itu. Ziko kembali membacakan buku pengantar tidur dengan metode lambat. Setelah hampir 30 menit, kedua anak lelakinya mulai menguap. Dan hanya Zaira yang masih segar. Kenapa kamu tidak tidur? Papa lupa ya? Aku kan bobok sama papa dan mama. Sahutnya sembari mengulurkan kedua tangannya ke arah Ziko. Dia tersenyum dan menggendong anaknya ke kamarnya. Zira tengah menonton televisi di kamar. Asik, aku bobok sama mama dan papa. Ujarnya senang. Sudah cepat bobok, besok sekolah. Ujar Ziko. Zira mengelus rambut anak bungsunya sampai tertidur pulas. Apa kamu sudah minum jamu? Tanya Ziko. Memangnya harus malam ini? Tanya Zira masih mengelus rambut anaknya. Ya harus. Aku kan sudah puasa lama. Sahutnya yang ngebut melihat gua istrinya. Ih, genit. Gak apa-apa genit sama istri sendiri. Sahutnya sembari melihat anak perempuannya. Ziko melihat bahkan membuka mata anaknya. Kenapa diganggu? Seru Zira. Aku hanya ingin melihat anak kita sudah tidur apa belum. Lihat itu pakai mata, bukan pakai tangan. Protesnya. Hampir setengah jam Zaira belum juga tidur dengan nyenyak. Apa anak kita minum kopi tadi? Tanya Ziko. Menurut kamu? Tanya Zira balik. Menurut aku iya. Dia tidak tidur nyenyak. Zaira? Panggil Ziko. Hmm, sahut si cantik dengan mata tertutup. Nah kan, anak kita pasti minum kopi. Jam begini belum tidur. Malah ubiku sudah baris-baris dari tadi. Gerutunya sembari keluar dari kamar itu. Memilih menunggu di ruang keluarga. Setelah satu jam, Ziko kembali masuk ke dalam kamar. Ya ampun, malah ibunya juga tidur. Gerutu Ziko dan mengangkat tubuh anaknya. Mau dibawa kemana? Tanya Zira. Mau aku pindahkan ke kamarnya? Dan kamu jangan tidur. Ziko berlalu membawa anaknya ke kamar. Sesampai di kamar, dia meletakkan anaknya ke kasur. Dan memperbaiki selimut kedua jaduannya. Ya ampun, Ziko kaget ketika melihat mata Zahir terbuka. Apa tidur anak sekarang seperti ini? Gumamnya dan memperhatikan mata Zahir lebih dekat. Menggerakkan telapak tangannya tepat di depan anaknya. Aku belum tidur, ujarnya. Kenapa kamu tidak tidur? Tanya Ziko. Zahir duduk dari posisi berbaring. Dan menetap pria yang ada di depannya. Ziko ikut duduk di pinggir tempat tidur sembaring memandang anaknya. Zahir langsung memeluk Ziko dengan erat. Kaget ketika melihat anaknya yang tadinya bersikap dingin, sekarang telah bersikap baik. Maafkan aku, papa. Ujarnya menangis. Ziko mengelus rambut anaknya. Papa tahu, selama beberapa tahun ini, kalian tidak mengenal papa. Tidak salah jika kamu melakukan ini. Aku sayang sama papa. Ujarnya menangis. Papa juga sayang sama kamu. Papa tidak marah kepadaku. Tanya-tanya lagi masih dalam pelukan Ziko. Tidak sayang, papa sangat menyayangi kalian. Jangan menangis, kamu anak cowok. Ziko mengusap air mata yang menetes di pipi jagoannya. Papa bisa menjaga rahasia untukku. Tanyanya dengan manik mata yang membesar. Iya, apa? Jangan bilang pada Kak Zen kalau aku baru saja menangis. Ujarnya. Memangnya kenapa? Tanya Ziko balik. Nanti aku di ledeknya. Baiklah, papa akan menjaga rahasia ini. Ziko mengelurkan jari kelengkingnya. Jari mereka saling mengait. Tidurlah. Ziko mengejut pucuk kepala anaknya. Memperbaiki selimut dan berlalu. Ziko kembali ke kamarnya. Ingin meminta jatah kepada istrinya. Tapi begitu sampai kamar, Zira tidak berada di atas kasun. Kemana lagi selimut. Terima kasih telah mengejut. Terima kasih telah menangis. Tapi Zira tak kunjung keluar. Mata sudah mengantuk tapi dia belum keluar. Gurutunya sembari mengetuk pintu kamar mandi. Sayang, cepat keluar. Teriaknya. Kalau tidak keluar, aku doh. Ziko diam, tak kalah melihat penampilan istrinya. Apa yang kamu lakukan? Pakai jaket? Memangnya masih mau ngojek? Suruh Ziko heran. Ya, begitulah. Sahut Zira dan berlalu dari hadapan suaminya. Ziko mengikuti istrinya sampai ke kasun. Sayang, ngojeknya sudah ya. Aku sudah kebelet. Ujarnya. Kamar mandi kan ada. Aku nggak mau kocok arisan. Aku hanya mau kamu. Rengeknya seperti seorang anak kecil. Zira tetap dengan pendiriannya. Buka tidak? Suruh Ziko dengan nada tinggi. Enggak. Sahut Zira dengan nada tak kalah tinggi. Sayang, ayolah. Kita telah mempunyai anak empat. Tapi kenapa kamu masih malu? Tanyanya dengan nada yang rendah. Aku akan membuka. Tapi ada syaratnya. Ujar Zira. Apa syaratnya? Zira mengeluarkan sesuatu dari dalam saku jaket yang dikenakan. Apa ini? Tanya Ziko bingung. Mana mungkin kamu tidak tahu. Urusan ubi kayu saja masih ingat. Ziko memperhatikan benda yang diberikan istrinya. Hah? Balon? Iya, balon. Aku tahu kamu sudah kebelet. Dan untuk mencegah aku hamil lagi, kamu harus memakai balon. Zira tahu jika suaminya kurang menyukai alat itu. Sayang, kamu kan tahu. Kalau pakai ini, ubi ku seperti diikat. Gerutunya. Terus pakai apa? Aku belum pasang kapi lagi. Sahutnya. Ziko melihat jam di dinding yang telah menunjukkan jam setengah dua belas malam. Aku akan kapotik. Ujar Ziko sembari mengganti pakaiannya. Untuk apa? Tanya Zira bingung. Aku akan mencari obat untuk kamu. Memangnya kamu tahu? Tanya Zira. Nggak tahu. Tapi aku akan menanyakan ke apotekar. Nanti kamu malu lho. Aku akan menggunakan ini. Ujar Ziko sembari menunjukkan kacamata hitam dan topi. Mana ada malam-malam pakai kacamata? Nedek Zira. Karena tidak ada, makanya kan aku buat ada. Sahutnya sembari keluar kamar. Tapi dia kembali masuk ke kamar. Jangan tidur. Ya, sahut Zira. Demi ubi kayuku, apapun akan aku lakukan. Rumamnya sembari naik ke mobil. Melanjukan mobil dan mencari apotek yang buka dalam 24 jam. Dia beruntung. Di depan perumahan tempat tinggalnya, ada apotek yang buka selama 24 jam. Turun dari mobil menggunakan topi dan kacamata hitam. Dan dia lebih beruntung karena apotekar berjenis kelamin laki-laki. Yang mana tidak akan membuatnya malu. Ziko menanyakan ke pihak apotekar jenis obat untuk mencegah kehamilan. Setelah mendapatkan itu, dia kembali ke rumahnya dengan perasaan senang. Tidak berapa lama dia tiba di rumahnya. Cepat juga, hujar Zira. Dewi Fortuna mendukungku. Ada apotek di depan rumah ini. Hujannya sembari menyerahkan pil KB untuk istrinya. Apa kamu gak malu? Malam-malam tanya Blil. Malulah. Tadi aku tanya ke apotekar. Mas, alat mencegah kehamilan ada. Aku tanya seperti itu. Eh, dia malah menataku sebalik tersenyum. Ceritanya. Malah, dia jawab, bapak kebelet. Ceritanya. Kan memang kamu kebelet, sahut Zira. Iya, memang aku kebelet. Tapi seharusnya dia tidak perlu bertanya. Tapi, apotekar itu sudah memberikan pil ini kan? Iya, tapi setelah aku ancam, sahutnya kesal. Kamu ancam? Tanya Zira heran. Ya, aku bilang saja. Cepat berikan pil yang paling bagus. Kalau masih banyak tanya, aku sumpal mulutnya. Ceritanya. Galak banget. Ujar Zira. Kamu juga? Cepat minum pil itu? Tita, Ziku. Zira meminum pil itu seperti permintaan suaminya. Sudah. Ujar Zira sembari menunjukkan lidahnya. Sekarang buka jaket itu. Pitahnya. Zira mengikuti suaminya untuk membuka jaketnya. Dan ketika jaket dibuka, Ziko membelalakkan matanya. Karena istrinya hanya memakai dalaman. Tanpa malu, dia langsung menerkam istrinya. Sabar dong. Ujar Zira. Kalau sudah dihujung, mana bisa sabar? Sahutnya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya pasangan itu dapat memuaskan hasrat yang telah lama terpendam. Bukan hanya sekali, tapi sepanjang malam mereka melakukan beberapa jurus. Rindu, itu yang dirasakan keduanya. Entah berapa kali Zira mengerang, merasakan nikmat yang diberikan suaminya. Dan entah berapa kali cairan itu masuk ke dalam pemilik sahnya. Itu yang dikhawatirkan Zira. Karena dia tahu napsu suaminya yang besar, pastinya akan terus melakukan sepanjang malam. Jika tidak dihalang dengan pil itu, kemungkinan Zira akan hamil kembali. Sayang cukup, aku sudah capek. Ujar Zira lemas. Sekali lagi ya, layu Ziko sembari memainkan titik kelemahan istrinya. Dan tak kuasa, Zira kembali mengerang. Ziko langsung membuka lebar paha istrinya. Dan memompang kembali ubi kayunya sampai mengeluarkan benih cinta ke dalam daerah sensitif itu. Pasangan itu terkulai lemas di atas kasur. Ziko memandang wajah istrinya, wajah selalu menghiasi isi kepalanya. Aku seperti mimpi dapat bertemu dengan kamu. Ujarnya sembari mengelus rambut istrinya. Aku pun sama. Aku berpikir tidak akan pernah melihatmu lagi. Tapi kenyataannya, Tuhan telah menyatukan kita kembali. Sahut Zira. Apa yang kamu pikirkan ketika melihatku? Tanya Ziko. Bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lalu, apa yang kamu pikirkan ketika melihatku? Tanya Zira balik. Ketika di rumah sakit, aku mendengar suaramu. Dan aku berpura-pura tidak mengenalku. Karena aku menyadari pada saat itu kamu telah melupakanku. Tapi ternyata penampilanku yang kurus tidak bisa membohong hatimu. Itu karena cinta. Cinta bisa diucapkan dengan lidah. Tapi lidah kadang tidak sejalan dengan hati. Tapi lidah dan hatiku benar-benar mencintaimu. Ujar Zira. Aku sangat mencintaimu. Sahut Ziko dan memeluk istrinya. Mereka tidur saling berperlukan seperti pada saat dulu. Bersambung.